Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politik di Rakernas kelima PDI Perjuangan. Dalam pidatonya Megawati mengungkap arah politik PDIP di pemerintahan Prabowo Gibrananti. Dalam pidato politiknya di Rakernas kelima PDI Perjuangan Jumat kemarin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Megawati juga menjawab soal sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi, tetapi kerjasama atau tidak kerjasama. Jadi bukan parlementer, jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama, karena memang begitulah tidak bisa koalisi, karena kita sistemnya nanti parlementer. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak ikut, tidak ini, ya itu artinya ya tidak ada bersama-sama. Megawati juga mengaku tidak masalah, dianggap sebagai provokator. Megawati menyebut dirinya adalah provokator untuk kebenaran dan keadilan. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, tidak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya, bumega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Sementara itu, dalam Rakernas PDIP kali ini tidak terlihat kehadiran Presiden Jokowi Dodo. Ketua Setiring Komiti Rakernas kelima PDIP, Jaros Saiful Hidayat, membeberkan alasan Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, tidak diundang ke Rakernas di Ancol. Menurut Jaros, baik Jokowi maupun Gibran sudah bukan bagian dari PDIP, karena melanggar AD dan ART partai, serta melanggar konstitusi. Apabila ada di antara kita, anggota partai, yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP juara, karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD dan ART partai, tapi pada konstitusi. Di hari pembukaan Rakernas kelima PDIP, Presiden Jokowi Dodo menghabiskan waktu di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Jumat sore, Jokowi membagikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat di sekitar Gedung Agung. Sedikitnya, 1.500 paket bahan pokok berisi beras, minyak, gula, dan biskuit dibagikan Presiden Jokowi Dodo. Jokowi tidak membagikan langsung paket bahan pokok, tetapi terlihat memantau pembagian bahan pokok bersama sang cucu. Rakernas kelima PDIP digelar selama 3 hari, yang 24 hingga 26 Mei. Rakernas akan membahas evaluasi kinerja dalam pemilu 2024, sikap politik partai selama 5 tahun ke depan, dan persiapan pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Apa saja yang akan dibahas di hari kedua Rakernas kelima PDI Perjuangan yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kita sampai jurnalis Kompas TV, David Rizka Ananda. Selamat siang Rizka, agenda apa yang akan dibahas di Rakernas kelima PDI Perjuangan hari ini? Ya, selamat siang Gita dan juga Saudara. Ini merupakan hari kedua diselenggarakannya Rakernas PDI Perjuangan, yang mana untuk agenda hari ini, ini lebih kepada agenda internal ataupun tertutup, begitu ya, di mana kalau misalkan kami lihat dari rundown-rundown ini, akan ada sidang-sidang paripurna, begitu ya, terkait dengan materi-materi, ataupun isu-isu strategis yang akan dibahas oleh PDIP. Nah, kalau misalkan nanti kami dapatkan informasi juga, ini sekitar pukul 1, nanti ini Ketua Umum PDI Perjuangan, ini Megawati juga akan memberikan kembali pidato politiknya, memang tertutup, tidak akan disiarkan secara langsung seperti kemarin. Ini akan dialamatkan, begitu ya, akan disampaikan kepada ribuan kader PDIP yang hari ini hadir untuk kembali mengikuti Rakernas. Kalau kita mengikuti Gita dan juga Saudara kemarin, ini Megawati menyampaikan pidato politik di depan ataupun dihadapan ribuan kader PDIP. Sebetulnya ada 4 poin yang menjadi inti dari pidato politik Megawati, yakni yang pertama ini adalah sikap partai PDIP saat ini, yang menyebut bukan berkoalisi atau tidak berkoalisi, ataupun oposisi terkait dengan bersama dengan pemerintah, namun ini adalah terkait dengan kerjasama ataupun tidak bekerjasama dengan pemerintah mendatang, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kedua, ini adalah terkait dengan fokus ke pilkada serentak yang akan segera disenggarakan juga, ini PDIP ini juga kembali kemudian mengevaluasi bagaimana kemudian ketika pada pilpres mereka ini juga turun begitu ya, suaranya merosot suara partai, kemudian PDIP ingin kembali mengencangkan ancang-ancangnya di kantung-kantung suara di daerah-daerah pemenangannya. Jadi memang untuk saat ini PDIP akan fokus terkait dengan pilkada yang akan datang, dan kemudian kemarin juga Megawati juga sempat menyentil Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaran pilpres kemarin, dan yang terakhir Megawati juga menyemangati para kader-kadernya untuk tidak gentar, begitu yang disampaikan oleh Megawati di hadapan para kader untuk tetap bersemangat menghadapi agenda-agenda pemilu yang akan datang, masuk kami pilkada yang akan datang. Siapan pilkada Rizka, apa strategi yang akan dilakukan PDIP perjuangan di setiap daerah, Rizka? Ya, Gita ini tadi juga menarik disampaikan oleh Adria Napitapulu, tadi konvers itu dilaksanakan sebelum menjelang krakernas ini dilanjutkan, di mana Adria Napitapulu ini mencatat, ataupun meng-hike-like, begitu yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu kembali menjadi perhatian dari PDIP perjuangan ini adalah terkait dengan kader-kader ini kemudian untuk dikaderisasi, begitu terkait dengan jangan sampai ini dicuri ataupun diambil oleh koalisi lain, begitu terkait disampaikan, dan kemudian memelihara bagaimana kader-kader ini juga tidak, apa ya, disebutnya, ini melebihi dari kekuasaan yang sudah ditugaskan oleh partai, inilah tadi yang juga sempat disampaikan oleh Adria Napitapulu. Tadi juga di hadapan kami juga hadir masing-masing ketua DPP dari beberapa provinsi, begitu tadi kalau misalkan kita simak ada dari provinsi Jawa Barat, dari Sumatera Utara, dari Maluku, dan dari Yua Papua, tapi yang paling menarik ini adalah terkait dengan pemilu yang ada di Sumatera Utara saat ini, di mana kita ketahui ini menantu dari Presiden Jokowi Dodo juga maju untuk pilgup. Namun kalau misalkan tadi dari DPP Sumatera Utara yang mengatakan bahwa untuk di pilgup Sumatera Utara ini memang sedikit tensinya tinggi, begitu disampaikan, karena memang bagaimana kemudian pertarungannya ketika Bobi Nasution ini sudah tidak bersama dengan PDIP lagi. Jadi memang PDIP ini kembali mengencangkan suaranya kemudian untuk dapat menang pada pilkada, terutama pilkada Sumut, Jakarta, dan juga daerah-daerah yang memang menjadi kantong-kantong suara dari PDI Perjuangan. Terima kasih Fedris Kananda yang melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara.